Iku ZO TEMERA! Iku ZO TEMERA! Iku ZO TEMERA! Iku ZO TEMERA! Setelah melalui cukup banyak kisah tentang sekumpulan geng di sebuah kota bernama Chikuni Mulai dari Sano Rengokai, White Rascal, Oya Koko, Rude Boys, dan Daruma Ika Yang kemudian disingkat menjadi SWORD dan sekaligus mendominasi nama kota Chikuni itu sendiri Film Haiyan Lo semakin memperluas jangkauannya dengan memberikan warna baru dalam perjalanan kisahnya Dimana setelah geng SWORD menjatuhkan kuryu grup Yaku Zalichik yang ingin menguasai daerah SWORD Kini kisah Haiyan Lo mulai berfokus pada geng sekolah satu-satunya dalam SWORD Yaitu Oya Koko atau SMA Oya Seperti yang sudah kita bahas di film Haiyan Lo The World sebelumnya Bahwa di SMA Oya ada dua tipe murid Yaitu murid full-time yang memperlihatkan sosok Todoroki serta siswa tangguh bernama Fujio Hanaoka Dan yang satunya adalah siswa paru waktu atau part-time Yang dikuasai oleh geng Murayama Walaupun pada akhirnya beliau pamit undur diri dari sekolah tersebut bersama Furuya dan Shigendutseki Untuk menjalani kehidupan lain Nah untuk kisah Haiyan Lo kali ini Kembali akan menyoroti geng sekolah yang tentunya adalah SMA Oya Yang menjadi salah satu pilar geng di SWORD Dimana sebelumnya berkat keramahan dan kebaikan Fujio Sang pemimpin SMA Oya Pemimpin geng SMA Hosen yang terletak di kota seberang Tepatnya di kota Toharushi juga sudah menjadi sahabatnya Sehingga bisa dikatakan SMA Oya dan Hosen sudah menjadi kawan Tak kalah menariknya geng SMA dari kota yang sama dengan Hosen juga akan menjadi sorotan Yaitu SMA Suzuran Sebagai informasi pada film sebelumnya Setelah SMA Oya bertarung dengan SMA Hosen gara-gara diadu domba oleh geng yang bernama Kidra Todoroki memberitahu Fujio bahwa ada orang yang lebih hebat dari pemimpin SMA Hosen Yaitu Lau dari SMA Suzuran Hingga membuat Fujio menggebu-gebu untuk segera pergi menemuinya Nah di film kali ini Fujio akan benar-benar bertemu dengan pentolan terkuat Suzuran Bagaimana keseruannya? Mari langsung saja ke ulasannya Eits bagi yang ingin alur yang lebih jelas dan paham bagaimana kisah sebelumnya Mimin saranin buat nonton dulu High and Low the Wars tahun 2019 Linknya Mimin sematkan di kolom komentar Kisah ini akan dimulai di kota Cikuni Tempat berdirinya geng Sward Dan fokus pertamanya adalah menampakkan wajah anak-anak SMA brutal Amahisa Sabo alias Saboten Ryo Suzaki dan sang ketua geng Kohei Amagai Mereka ini adalah murid kelas 3 SMA bernama Senomon Yang saat ini sedang mengincar dan ingin menghancurkan semua SMA yang ada di Sward Bukan hanya itu, SMA Senomon juga beraliansi dengan dua SMA lain yang masih satu wilayah Yaitu SMA Ebara dengan tiga pentolan utamanya Masato Oenari, Soji Sameoka, dan Jin Kazami alias Fujin Yang satunya adalah SMA Kamasaka dengan dua penggawanya Reiji Himuro dan Kazushi Iwatsugu alias Gandhi Yup, inilah pasukan yang diketuai oleh Amagai Dengan ambisi untuk menjadi SMA paling ditakuti di Sward Dan tentunya SMA dengan reputasi paling brutal di Sward hingga saat ini Masihlah dipegang oleh SMA Oya Di tempat lain, nampak senyum manis dari sang ketua SMA Oya Fujio Hanaoka Masih ingat dengan ambisinya sesaat setelah bertarung dengan SMA Hosen? Ya, dia sangat menggebu-gebu ingin bertemu dengan Lao dari SMA Suzuran di kota seberang Tepatnya di kota Toa Rushi Dengan santunya, dia seorang diri masuk ke SMA tempat Genji dan Seri Zawa membuat sejarah itu Lalu semua murid Suzuran terdiam saat Fujio dengan cukup keras menanyakan keberadaan Lao Sekaligus memperkenalkan dirinya dan asal SMA-nya tanpa rasa cemas sedikit pun Dan ya, dia pun langsung diserang Dalam perkelahian sengit itu, tiba-tiba muncul seseorang yang mungkin salah satu murid kuat Suzuran Yang langsung temsen teman dengan Fujio Terima kasih telah menonton! Setelah tendangan mantap Fujio mengejutkan para murid Suzuran Muncul sesosok kuat lainnya yang juga ingin ikut nimbrung Namun segera dihentikan oleh teriakan seorang pria keren berambut panjang Lalu dia mengatakan bahwa Lao yang ingin ditemui Fujio adalah Ning Kimono atau orang paling populer di Suzuran Sehingga dia harus mengambil tiket antrian seperti yang lainnya Dan ternyata Itulah tiket yang dimaksud Pria berkacamata itu cukup kagum dan mengakui kekuatan Fujio sehingga dia membiarkannya pergi dengan hormat Dalam perjalanan pulang, Fujio tak henti-hentinya memuji Suzuran yang menurutnya sangat menarik Lalu tanpa diduga muncul sesosok pria tinggi keren dan tampan Ya itu adalah orang yang sangat ingin Fujio temui Lao Setelah itu, bukannya langsung pulang Fujio malah masih mampir ke SMA Hosen Ya eman-eman ongkosnya karena sudah kadung berada di kota Tuarushi ini Fujio pun langsung disambut cukup menarik oleh 4 pembesar Hosen yang dikenal dengan Ozawa Hitoshi Soji Sawamura Eimei Jinkawa Kenzo Shida alias Shidaken Dan Yuken Odajima Karena peristiwa di masa lalu, Fujio cukup diterima dengan baik disini Namun betapa kagetnya mereka saat sabakan Informan Hosen mengatakan bahwa Fujio baru saja datang dari Suzuran Sontak hal tersebut membuat Jinkawa segera menyuruh sabakan untuk memberikan informasi Mengenai keadaan SMA Suzuran saat ini Biar Fujio gak asal pelotak-pelotok main kesana Dengan rinci dan serius, sabakan menjelaskan kondisi SMA Suzuran Dimana saat ini Suzuran tidak memiliki pemimpin yang absolut Karena terjadi pembagian kelompok geng yang sama-sama ingin menjadi pentolan Dan geng dengan jumlah paling sedikit ternyata adalah gengnya Lao yang duduk di bangku kelas 3 Orang paling berbahaya di Suzuran Dan para pengikut Lao diantaranya adalah Kansuke Seta, murid kelas 2, paling kuat di kelasnya Dan di bawahnya ada Kamui itu, sang mata-mata Lalu seseorang yang gelut dengan Fujio, dia bernama Kozo Miauchi alias Binzu Kelas 3, terkenal dengan ketahanan tubuhnya yang sangat luar biasa Meski dihantam berkali-kali, dia akan tetap bangun sampai titik darah penghabisan Gak heran Fujio cukup kaget dibuatnya Selanjutnya adalah Mogoroku Yamaguchi yang juga berada di kelas 3 Si bandel pengunyah permain karet Dan yang paling nyentrik diantara mereka adalah pria rambut panjang kacamata Dia bernama Takehiko Mashi atau biasa dipanggil Mercy Bukan hanya karena kekuatan dan stamina bertarungnya yang luar biasa Dia juga murid paling jenius Yang menurut Odajima gak pantas berada di Suzuran Yang kebanyakan adalah sekumpulan orang-orang malas mikir Berkat skill langkah itulah yang membuatnya menjadi tangan kanan Lao Alias orang nomor 2 setelah Lao Bisa dibayangkan sekuat apa Lao itu Terlebih lagi jarang orang yang tahu nama asli Lao Yang ternyata namanya adalah Mario Misaki Kadang dari ejaan namanya dia juga dipanggil Rao Sekelas Satio yang sudah mengalahkan Fujio saja Kalah saat bertarung dengan Lao Namun Fujio malah semakin ingin bertemu dengannya Bayangku Sementara itu di Suzuran Mercy menugaskan Kamui untuk mencari tahu tentang Fujio Hanaoka Sekaligus mengawasi pergerakan geng lain di Suzuran Karena mereka terlihat kecewa dengan sikap Mercy yang membiarkan begitu saja anak SMA lain masuk dan keluar dari Suzuran seenaknya sendiri Beberapa waktu kemudian akhirnya Fujio kembali ke SMA Oya Di sana sudah ada sekumpulan geng SMA Oya yang saat ini menjadi pengikut Fujio Ada Suji dan Shibaman kelas 3 SMA Oya Lalu ada Nakahoka dan Nakagoshi dari geng Cuncun di kelas 2 dan kelas 1 Serta ada Yasushi Nishikawa dan Kiyoshi Yokoyama atau yang lebih dikenal dengan Duo Yasukio Dan si paling heboh Jamuo Setelah Fujio menceritakan kepergiannya ke kota Toharushi dan mendatangi 2 sekolah paling brutal di sana seorang diri Membuat Jamuo heboh sendiri Apalagi di Suzuran Lao adalah orang dengan sejuta legenda mengerikan Entah dia dapat dari mana informasi itu Perlu diketahui Jamuo disini posisinya hampir sama dengan sabakan di SMA Hosen Sama-sama pakar informasi Storytelling ala-ala Jamuo memang yang paling dinanti oleh teman-temannya Dimana kali ini dia akan mengalurkan kisah legenda Suzuran saat ini Yaitu Lao Dalam ceritanya Jamuo menggambarkan Lao dengan perawakan sangar dengan beberapa insiden yang telah dibuatnya Yang pertama adalah penyerangan ke SMA Kurosaki oleh Lao seorang diri Kemudian pertarungan di jalan tol hingga yang paling bikin merinding adalah penutupan bar bernama Snake Ruby Akibat kekacauan yang disebabkan oleh Lao Semua mendengar kisah itu dengan cukup serius Hingga Jamuo baru menyadari bahwa Sukasa gak ada disana Karena ternyata Sukasa berada di tempat lain sedang menghajar murid SMA lain Seperti yang sudah diketahui sebelumnya Sukasa tidak pernah melakukan hal seperti ini seorang diri Namun kali ini gairah bertarungnya sudah mulai panas Tak disangka dari kejauhan ada tiga murid SMA Senomon yang melihat Sukasa Hingga tak lama kemudian muncul Todoroki Yang mana pertemuan singkat itu membicarakan tentang banyaknya SMA lain di SWORD yang ingin menaklukkan SMA Oya Setelah kelulusan Murayama dan gengnya Hal itu membuat Sukasa khawatir sekaligus bersiap siaga untuk menghadapi mereka Lalu Todoroki meninggalkan Sukasa untuk melakukan hobi barunya Yaitu memancing Di tempat yang berbeda SMA Senomon yang beraliansi dengan SMA Aibara dan SMA Kamasaka Bersiap melakukan rencana penyerangannya ke SMA Oya Sekaligus menguasai semua SMA yang ada di SWORD Bahkan tak segan mereka akan menggunakan senjata demi tercapainya tujuan mereka Ya sebenarnya dalam aliansi ini hanya SMA Aibara yang enggan menggunakan senjata dalam perkelahian Terlepas dari itu semua mereka tetap dalam satu kendali Yaitu Amagai Yang pada saat ini karena merasa pasukannya belum cukup untuk menghadapi SMA Oya Amagai menyuruh Saboten untuk mencari pasukan yang lebih banyak lagi Lebih tepatnya membayar orang untuk dijadikan pasukan mereka Ya dengan kekayaannya Amagai dengan mudah merekrut orang untuk menjadi anak buahnya Dia benar-benar serius untuk menjadi yang terkuat Tanpa membiarkan musuhnya memiliki harapan untuk menang sedikitpun Beralih ke Fujio yang saat ini sedang membaca surat yang diberikan oleh Sabakan Yang merupakan surat dari Sachio Dimana dalam surat tersebut Sachio memberitahu bahwa dia tidak akan kembali ke kotanya dalam waktu yang cukup lama Disebabkan ada urusan keluarga Dan inti dari surat itu adalah Sachio meminta Fujio agar SMA Oya dan SMA Hosen saling tolong menolong dan bantu-membantu Dan yang terakhir Sachio mengingatkan Fujio agar mengurungkan niatnya untuk melawan Lao Memang dasar kepala batu, larangan Sachio malah membuat ambisinya untuk melawan Lao semakin membara Bahkan hal itu Fujio katakan kepada Jamuo yang saat itu tiba-tiba muncul Di sisi lain Tsukasa yang tak lain adalah sahabat terdekat Fujio Ingin membantunya dengan mencari informasi tentang Lao Dan kebetulan saat ini Todoroki membawa teman barunya yang dia kenal Karena sama-sama hobi memancing Namun malah membuat Tsukasa terkejut Karena dia tak lain adalah Yuken Odajima Salah satu dari pembesar SMA Hosen Odajima akan membantu mencarikan informasi tentang Lao Untuk itu dia mengajak Todoroki dan Tsukasa pergi ke kediaman tangan kanan Lao Yang tak lain adalah Mercy Tapi Tsukasa meminta untuk menemunya seorang diri Tanpa Odajima dan Todoroki Demi menjaga adab dan tata kerama Pada awalnya Mercy menolak permintaan Tsukasa untuk mengetahui informasi tentang Lao Namun setelah Tsukasa mengatakan bahwa dia adalah teman dari Fujio Hanaoka Barulah Mercy mau menemuinya Bahkan Tsukasa yang memperlihatkan foto Kamui yang sedang memata-matai SMA Oya Yang tak lain tujuannya adalah menggali informasi tentang Fujio Membuat Mercy gak berkutik lagi Akhirnya mereka berdua pun saling memberikan informasi Mercy menceritakan latar belakang Lao Begitu juga sebaliknya Tsukasa memberikan informasi sekaligus tabiat Fujio sahabatnya kepada Mercy Setelah cukup terkejut dengan kisah asli dibalik kemasyuran Lao Sang legenda Suzuran Tsukasa langsung mengajak Fujio sekaligus Jamuo Untuk pergi ke kota Toa Rushi Guna menemui Lao Dan kebetulan mereka diantar secara gratis oleh teman masa kecil mereka Saat masih tinggal di rusun komplek Kubitsuri Dia bernama Motoaki Sakata Nah secara kebetulan mereka bertiga berhenti di depan tempat laundry Yang saat itu ada Kenzo Shida alias Shida Ken Sedang mencuci pakaiannya Tapi belum sempat dia memanggil Fujio dan teman-temannya Dia malah disibukkan dengan telpon dari ibunya Yang sedari tadi menyuruhnya untuk pulang Dan saat ponselnya kembali berdering Ternyata sudah bukan ibunya Melainkan teman lamanya yang tak lain adalah Amahisa Sabo alias Saboten Nah setelah mendapat telpon dari Saboten Yang kelihatannya ada urusan serius Shida Ken langsung menemuinya Dimana saat itu Saboten ternyata bersama para murid SMA Sinomon dan aliansinya Tanpa diduga Shida Ken disuguhi amplop berisi uang yang cukup menggiurkan Tapi gak cuma-cuma Dia harus mengajak Hosen untuk bergabung dengan aliansi mereka Dengan tujuan utamanya adalah Menghabisi SMA Oya dan menguasai wilayah SWAT Mereka belum tahu bahwa Hosen dan Oya sudah menjadi teman Sehingga reaksi yang mereka dapat dari Shida Ken Adalah penolakan mentah-mentah Bahkan dengan wajah menyeramkan Shida Ken menyerang mental sang ketua aliansi Yang tak lain adalah Amagai Agar tidak meremehkan SMA Hosen Lalu sebelum pergi Shida Ken memberi peringatan kepada mereka Agar berhati-hati dengan SMA Oya Sementara itu Fujio dibawa ke sebuah tempat Yang sangat tak terduga oleh Sukasa Yaitu Panti Asuhan Dan betapa terkejutnya Fujio Dan bahkan Jamuo Melihat sesosok pria gagah Sedang bermain dengan para bocil Yang tak lain adalah Mario Misaki Alias Lao Sambil menonton dari kejauhan Sukasa menceritakan kisah tentang Lao Yang dia dapat dari Mercy Dimana Panti Asuhan ini adalah rumah bagi Lao Dengan masa lalu yang cukup memprihatinkan Dimana sesaat setelah Lao lahir Bahkan sebelum ari-arinya dipotong Dia dibungkus dengan handuk tipis Di dalam keresek belanja Alpamart Yang lalu ditinggalkan di pintu Panti Asuhan ini Sewaktu masa bocil Dia merupakan bocil yang cengeng dan pendiam Hingga pada suatu hari ada sebuah perkelahian Di antara temannya Dan itu adalah masa dimana dia menyadari kekuatannya Yang ternyata melebihi anak sebayanya Sejak saat itulah dia memiliki tekad yang kuat Serta keinginan yang besar Untuk melindungi adik-adiknya di Panti Asuhan Dari ancaman orang-orang jahat Kehebatan Mario dalam menghadapi musuhnya Membuat orang-orang memanggilnya Lao Terlebih saat terjadi insiden Di sebuah bar bernama Snake Ruby Dan ini adalah salah satu dari kejadian Yang membuat Lao semakin dikenal Sebagai legenda susuran Tidak seperti apa yang diceritakan oleh Jamuo Ternyata dibalik kisah keganasan Lao di Snake Ruby Adalah karena dia ingin melindungi Salah satu anak di Panti Asuhan Yang sering disiksa oleh ayahnya sendiri Sehingga sampai mengalami depresi dan trauma Bahkan si anak yang awalnya disembunyikan di Panti Asuhan ini Seringkali diseret paksa oleh ayahnya untuk disiksa Meskipun seringkali para pengasuh Panti Asuhan Sudah berusaha menghentikannya Karena si anak semakin depresi dan gak karuan Membuat Lao marah dan mencari sang ayah Hingga akhirnya dia menemukannya di Snake Ruby Dan mulai menyerangnya Bahkan mental sang ayah juga dibuat ciut oleh Lao Agar dia gak berani lagi macam-macam dengan anaknya itu Mendengar kisah itu Membuat Jamuo merasa bersalah Karena telah menceritakan kisah keganasan Lao saja Tanpa tahu latar belakangnya Berbeda halnya dengan Fujio Dia malah langsung menghampiri Lao Yang sedang asyik bermain bersama bocil Panti Asuhan Tanpa basah-basi Fujio langsung memperkenalkan dirinya Namun rawat wajah Lao Menunjukkan sikap datar Dari kejauhan Sukasa dan Jamuo Melihat itu dengan khawatir Karena suasananya terlihat begitu tegang Lalu betapa kagetnya Lao Melihat ekspresi Fujio Yang awalnya terlihat seperti ingin menantangnya Malah berubah menjadi cibi-cibi friendly Sekaligus meminta Lao Untuk menjadi temannya Di keesokan harinya Teman-teman Fujio di SMA Oya Hampir tidak percaya bahwa Fujio bisa berteman dengan Legenda Suzuran yang terkenal mengerikan itu Dan bahkan mereka juga sangat tidak menyangka Bahwa Lao ternyata Tidak semengerikan rumor yang beredar Tak lama kemudian Di tengah-tengah keasikan mereka Memakan yakisoba Kada luar sadari Motowaki Muncul Todoroki dan dua pengikutnya Suji dan Shibaman Yang lalu menginformasikan Bahwa mereka baru saja melihat Rombongan SMA Kamasaka naik bis Meskipun respon mereka terlihat biasa saja Namun Todoroki merasa Akan ada hal besar terjadi Di sisi lain Suji sang pentolan SMA Aibara Semenjak bergabung dengan SMA Senomon Sangat penasaran Mengapa Rio yang sangat kuat Dan mantan pentolan SMA Yang bernama Nami Malah menjadi pengikut Amagai Yang sangat sombong dan songong Eh pertanyaan itu Malah membuat Rio marah Dan tak ingin Soji Mencampuri urusan pribadinya Dari tatapan wajahnya Rio maupun Amagai Seperti memiliki ikatan yang rumit Dan ternyata Hal itu disebabkan Keluarga Rio Suzaki Adalah pelayan keluarga Amagai Yang super kaya Semenjak keluarga Suzaki Mengalami kebangkrutan Dimana sejak kecil Amagai memiliki supir pribadi Yang selalu mengantar Amagai Kemana pun dia pergi Dan orang itu Tak lain adalah Ayah dari Rio Nah Amagai Tumbuh dengan akhlak yang kurang baik Serta selalu merasa Memiliki segalanya Sehingga Membuatnya tak ingin Posisinya berada sama Dengan orang lain Harus ada di atas Oleh sebab itulah Saat memasuki masa SMA Dia sudah tiga kali Pindah sekolah Dalam satu tahun Hingga akhirnya Dia pindah ke SMA Senomon Dan untuk menemani Amagai Pak Suzaki Juga memindahkan anaknya Yang tak lain adalah Rio Ke SMA Senomon Nah saat itulah Amagai dan Rio Mulai membabat habis Para murid Senomon Hingga akhirnya Berhasil Amagai Kuasai Setelah sedikit Mengenang masa lalunya Bersama Rio Amagai langsung Bergegas menuju Wilayah Sword Menyusul SMA Kamasaka Yang sudah lebih dulu Ada di sana Malam harinya Dikalah suasana sepi Di pinggir jalan Shidaken yang berjalan Seorang diri Sambil terus menghubungi Odajima Yang gak diangkat-angkat Tiba-tiba Dihadang oleh Segerombolan Aliansi SMA Senomon Yang diketuai oleh Saboten Dan nasib buruk Harus menimpa Shidaken Yang mengalami sekarat Setelah dihajar Habis-habisan Oleh Saboten Dan gengnya Dengan cara Diborgol Sampai Shidaken Hampir kehilangan Kesadaran Di waktu yang sama Ternyata Odajima Sedang berlatih Dengan Moji Tokoyama Murid kelas 2 Yang diharapkan Akan menjadi Penerus terkuat SMA Hosen Barulah setelah itu Odajima tahu Kalau ada beberapa Panggilan tak terjawab Dari Shidaken Hingga kemudian Dia menelpon balik Namun ternyata Gak ada jawaban Karena saat itu Ponsel Shidaken Dibawa oleh Saboten Yang langsung meninggalkannya Dalam keadaan Terkapar Gak berdaya Di malam itu juga Fujio dan Tsukasa Merasakan akan ada Hal buruk terjadi Karena sejak kemarin Seperti yang diceritakan Todoroki SMA Kamasaka Dan Senomon Sering mendarmandir Di sekitar SMA Oya Seperti sedang memantau Dan memperhatikan Murid-murid SMA Oya Tsukasa yang merasakan Aura-aura gelap Meminta Fujio Untuk waspada Dan jangan sampai Meremehkan mereka Karena pemimpin SMA Oya Saat ini adalah Fujio Jika sampai Salah mengambil tindakan Maka SMA Oya Akan tamat Keesokan harinya Odajima yang merasa Ada yang aneh Dengan Shidaken Berusaha mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi Dan yang paling memungkinkan Adalah Shidaken Mengalami sesuatu Yang mengerikan Nah di waktu yang sama Di wilayah Sword Di sebuah jalan terowongan Terjadi kemacetan Yang cukup panjang Hingga salah seorang Yang gak asing Yang tak lain Adalah Ken Katagiri Yang kebetulan Melintas disana Marah-marah Dan sangat kesal Ada apa sih Di depan Kok sampai macet gini Ucapnya dengan Gaya Soyakuza Lalu Betapa terkejutnya Mantan anak buah Bapaknya Kenji ini Setelah melihat Segerombolan Geng SMA Yang terlihat Akan melakukan penyerangan Dengan beberapa senjata Di tangan mereka Yang tak lain Adalah Aliansi Senomon Tamasaka Dan Ebarra Yang akan membantai SMA Oya Ken pun lari Terbirit-birit Ketakutan Dan konyol Seperti biasanya Sementara itu Geng Senomon Dan aliansinya Sedang menuju lokasi Para murid SMA Oya Dengan membuat Takut para warga sekitar Yasushi yang saat itu Masih mengurusi Perutnya yang masih sakit Sementara Kiyoshi Masih tentang Penampilannya yang Gitu-gitu aja Tiba-tiba Dikejutkan dengan Hal tak terduga Dengan kelompok Yang lebih sedikit Geng Yasukiyo Dengan mudah Dibabat habis Dan inilah Penyerangan Mendadak brutal Dari gengnya Amagai Sehingga Cukup membuat Geng SMA Oya Yang sedang terpisah-pisah Gak bisa berkutik Meskipun ada Perlawanan Namun Ketidaksiapan Geng SMA Oya Sekaligus Keterkejutan mereka Membuat para musuh Tetap dengan mudah Melakukan pembantayan Nakagoshi Dan Nakauka Atau geng cuncun Suji Dan Sibaman Bahkan Mereka Mengepung Fujio Yang saat itu Sedang bersama Sukasa Dan Jamuo Jumlah musuh Jumlah musuh yang lebih banyak Dan bersenjata Membuat geng SMA Oya Benar-benar Gak berdaya Setelah cukup Banyak mengalahkan musuh Fujio Sang pemimpin SMA Oya Pada akhirnya Juga cukup Kualahan Melawan Reiji Himuro Karena kebiasaan SMA Kamasaka Yang selalu menggunakan Senjata dalam bertarung Dimana Reiji dalam pertarungan ini Menggunakan knuckle Di jari tangannya Di sisi lain Sukasa yang sudah Berpencar dengan Fujio dan Jamuo Juga berlari Menghindari Kebrutalahan musuh Meskipun cukup Banyak juga Mengalahkan mereka Dengan tangan kosong Sukasa terus Berjuang Sekuat tenaga Melawan mereka Hingga saat musuh Masih datang Silih berganti Sukasa yang Staminanya cukup Terkuras Harus berduel Melawan Ryo Dengan tangan kosong Disaksikan Amagai Dan anak buahnya Dan pada akhirnya Sukasa kalah Melawan Ryo Lebih parahnya lagi Sukasa yang Sudah gak berdaya Masih dipukul Dengan keras Amagai yang Gak tahan Melihat Sukasa Yang terus bangun Tak hanya itu Amagai juga Memerintahkan Anak buahnya Untuk membawa Sukasa Sebagai tawanan mereka Setelah mendapat Laporan bahwa Masih ada Beberapa pembesar SMA Oya Yang berhasil kabur Padahal Amagai Ingin segera Menghancurkan Semua murid SMA Oya Tanpa sisa Selain Sukasa Yang sangat parah Dalam penyerangan ini Adalah Kiyoshi Yang mengorbankan Dirinya Demi menyelamankan Yasushi Dan yang lainnya Begitu juga Dengan Nakagoshi Yang juga Mengorbankan dirinya Untuk menyelamankan Nakauka Dan yang lainnya Akhirnya Hanya segelintir Murid SMA Oya Yang masih cukup sehat Dan tak mengalami Luka parah Apalagi Jamuo Saat Fujio Kembali Dan melihat Hanya ada sedikit Yang bertahan Membuatnya marah Sekaligus merasa bersalah Karena Terlalu santai Dengan semua Tanda-tanda Tentang musuh Yang akan menyerang SMA Oya Kalau saja Dia bertindak Lebih awal Dan bersiap Dengan serangan ini Mungkin saja Tidak akan terjadi Hal yang fatal Seperti sekarang ini Terlebih lagi Sukasa Sahabatnya Ternyata Disandra oleh musuh Membuat Fujio Teringat apa Yang diperingatkan Oleh Sukasa Tempo hari lalu Hingga membuatnya Tersadar Bahwa untuk Memimpin SMA Oya Tidak cukup Hanya dengan Kekuatan Tapi juga Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Dan kesiapan mental Kali ini Fujio benar-benar Don Mentalnya jatuh Dia merasa Gak pantas Menjadi pemimpin SMA Oya Oleh sebab itu Dia meminta izin Kepada teman-temannya Untuk Uzlah Alias Menyendiri Guna mencari Wangsit Terlepas dari itu semua Ternyata masih ada Seseorang yang Sangat kuat Di SMA Oya Tapi lepas dari Insiden pembantaian itu Karena saat itu Dia sedang Mancing Siapa lagi Kalau bukan Todoroki Dimana dia Adalah tujuan utama Fujin Raijin Dan Soji Dari SMA Aibara bergabung Dalam aliansi ini Karena mereka Memiliki dendam Kesumat Kepada Todoroki Mereka kecewa Karena tidak Menemukan Todoroki Bahkan sampai Berkali-kali Menelpon anak buahnya Untuk segera Menemukan Todoroki Dan ternyata Todoroki Tiba-tiba muncul Bahkan dengan Sangat cepat Menumbangkan beberapa Musuh Sambil membawa Alat pancingnya Di markas Amagai Suka sayang Diikat Dalam keadaan Luka-luka Di antara Liku-liku Dihampiri oleh Amagai Dengan penuh Amarah Karena jengkel Melihat Sukasa Yang terlihat tenang Dan hal itu Disebabkan Teman-temannya Akan datang Menolongnya Berbeda halnya Dengan Amagai Yang tidak pernah Menganggap Orang di sekelilingnya Sebagai teman Melainkan Hanyalah pion saja Hal itu Membuat Sukasa Mengecehnya Dengan mengatakan Jika Amagai Yang berada Di posisinya Dia yakin Gak bakalan Ada yang menolongnya Sudah bisa ditebak Pastinya Amagai Makin super jengkel Dengan Sukasa Di balik percakapan Yang berujung Kemurkaan itu Ternyata Ada raut wajah Seperti kecewa Siapa lagi Kalau bukan Ryo Menandakan bahwa Benar-benar Ada hubungan unik Di antara Amagai Dan Ryo Bahkan Sukasa Sangat heran Kenapa orang kuat Seperti Ryo Malah menjadi Pengikut orang Seperti Amagai Selanjutnya Dengan perasaan Yang cukup Mengecewakan Ryo Mendengar Dengan telinganya Sendiri Bahwa Dia hanya Dijadikan Pion Oleh Amagai Namun Memang Kenyataannya Keluarganya Adalah Pelayan keluarga Amagai Mau gimana Lagi Meskipun Begitu Ryo Berusaha Untuk Terlihat Biasa Saja Dan Kebetulan Hari ini Pasukan baru Sudah Datang Yang mana Mereka Berasal Dari SMA Kiri Sementara itu Di saat yang sama Saat Fujio Sedang berjalan Seorang diri Merenung Melamun Sekaligus Mohasabah diri Saat itu juga Trio Penggawa SMA Ebara Yang sedang Merencanakan Untuk keluar Dari Aliansi Karena Tidak Sesuai Dengan Harapan Mereka Tiba Tiba Dikejutkan Dengan Sesosok Yang Mereka Cari Cari Ya Dia Tak Lain Adalah Todoroki Dengan Sangat Girang Mata Melotot Dan Kepala Leng Meteleng Raijin Dan Fujin Segera Menghampiri Todoroki Yang memang Tujuannya Kesini Adalah Untuk Bertarung Namun Dengan Syarat Jika Todoroki Menang Maka SMA Ebara Harus Keluar Dari Aliansi Nah Soji Langsung Menyetujuinya Hingga Pertarungan Antara Dua Pembesar Ebara Melawan Todoroki Terjadi Nah Sesuai Harapan Todoroki Memenangkan Pertarungan Melawan Dua Pembesar SMA Ebara Syarat Yang Diajukan Todoroki Membuat Soji Terheran Kenapa Dia Sampai Rela Melakukan Hal Ini Demi Orang Lain Padahal Todoroki Yang Dulu Soji Kenal Adalah Orang Yang Hanya Mementingkan Pertarungan Untuk Dirinya Sendiri Todoroki Juga Mengakuinya Bahwa Dia Berubah Setelah Bertemu Dengan Murayama Dan Tiba-tiba Dikejutkan Dengan Kedatangan Fujio Yang Tak Lama Kemudian Juga Muncul Todoroki Dengan Muka Cal-cal Alias Luka-luka Meskipun Begitu Todoroki Memberikan Kabar Yang Cukup Menarik Bahwa Dia Menjamin SMA Ebara Tidak Akan Ikut Campur Lagi Dalam Perseteruan Ini Nah Di Saat Yang Sama Di Rumah Sakit Kiyoshi Yang Mengalami Cedera Yang Cukup Parah Ternyata Harus Bersyukur Masih Bisa Sadar Karena Di Ruang ICU Seorang Perawat Memberitahunya Bahwa Ada Murid Yang Mengalami Koma Nggak Sadarkan Diri Dia Tak Lain Adalah Shidaken Akhirnya Segera Setelah Itu Kiyoshi Menghubungi Yasushi Untuk Memberitahu Keadaannya Serta Keadaan Shidaken Yang Mengalami Koma Mendengar Nama Shidaken Todoroki Langsung Meminta Untuk Bicara Dengan Kiyoshi Selang Beberapa Detik Ponsel Fujio Juga Berbunyi Membuatnya Cukup Gembira Karena Yang Menghubungi Adalah Nomor Sukasa Namun Saat Mendengar Suara Orang Lain Yang Tak Lain Adalah Amagai Membuat Fujio Terkejut Bukan Hanya Telah Menyandera Sukasa Amagai Juga Dengan Nada Sombong Dan Menjengkelkan Meremehkan SMA Dan Menantang Mereka Untuk Menghadapi Pasukan Amagai Besok Fujio Yang Memang Sudah Cukup Menyiapkan Mentalnya Tak kalah Gertak Dan Ketak Dari Amagai Dan Dengan Wajah Tegang Menerima Tentangan Tersebut Sebelum Pergi Todoroki Mengingatkan Fujio Agar Tetap Berhati Hati Meski SMA Ebarra Sudah Keluar Dari Aliansi Karena SMA Oya Hanya Tinggal Sekumpulan Kecil Masih Kalah Jauh Dengan Pasukan Musuh Oleh Karena Itu Todoroki Menyarankan Agar Fokus Pada Penyelamatan Tsukasa Saja Todoroki Mengira Bahwa Fujio Akan Melakukan Penyerangan Tanpa Rencana Namun Tanpa Diduga Fujio Menundukkan Kepala Di Hadapan Todoroki Sambil Berkata Kita Menjadi Temankan Karena Kita Pernah Bertukar Pukulan Dan Teman Kita Bukan Hanya Disini Saja Sebelum Kembali Ke SMA Oya Dia Ternyata Lebih Dulu Pergi Menemui Orang Nomor Dua Di SMA Hosen Yang Tak Lain Adalah Jingkawa Untuk Memohon Balabantuan Dan Tentunya SMA Hosen Akan Mengulurkan Tangan Untuk SMA Oya Karena Itu Memang Yang Sachiyo Inginkan Melalui Surat Yang Dikirimkannya Kepada Fujio Tempo Hari Lalu Dengan Wajah Penuh Semangat Dan Mata Yang Dipenuhi Keberanian Fujio Akan Menunjukkan Kepada Musuh Apa Itu Aliansi Yang Sebenarnya Di Malam Itu Juga Di Waktu Yang Sama Sukasa Menggertak Amagai Bahwa SMA Oya Tidak Akan Menyelamatkan Sukasa Melainkan Akan Membumi Hanguskan SMA Senomon Dan Antek Antek Dan Keesokan Harinya Tibalah Saatnya SMA Oya Akan Melakukan Serangan Balik Dimana Di Tengah Jalan Mereka Sudah Ditunggu Oleh Jinkawa Dan Pasukannya Dari SMA Hosen Pada Dasarnya Selain Demi Membantu SMA Oya Hosen Juga Memiliki Dendam Pribadi Kepada Senomon Karena Telah Membuat Salah Satu Dari Empat Ozawa Hitoshi SMA Hosen Yang Tak Lain Adalah Shidaken Mengalami Koma Dengan Mata Penuh Percaya Diri Jinkawa Mempersilahkan Fujio Dan Pasukannya Untuk Memimpin Aliansi Sementara Sementara itu Di sisi lain Amagai Sedikit terkejut Mendengar SMA Ebara Keluar Dari Aliansi Namun Dia Tidak Mengkhawatirkan Hal Itu Karena Dengan Uang Dia Bisa Membayar Orang Untuk Menjadi Pengikutnya Lalu Mengetahui SMA Oya Sudah Datang Mereka Pun Bersiap Siaga Dengan Mata Melotot Bibir Megalbeng Cetak Memireng Dan Dengan Teriakan Serak Serak Basah Pertempuran Dua Aliansi Brutal Pun Dimulai Walaupun SMA Kamasaka Menggunakan Senjata Tak Menyurutkan Semangat Dan Nyali Fujio Dan Kawan Kawan Untuk Menghancurkan Mereka Tak Tak Lama Ada Suara Speaker Yang Mengatakan Bahwa Sukasa Berada Dalam Gedung Olahraga Akhirnya Dengan Lebih Membara Lagi Aliansi Oya Dan Hosen Menerobos Masuk Ke Gedung Sekolah Di saat Di luar Sedang Panas-panas Nyabaku Hantam Amagai Masih Bersantui Ria Dengan Beberapa Anak Buahnya Termasuk Ryo Saat Itu Dengan Nada Emosi Amagai Menelpon Seseorang Untuk Segera Mengirimkan Pasukan Untuk Membantu Memenangkan Pertempuran Ini Rupanya Di Pertengahan Pertarungan SMA Kamasaka Semakin Brutal Dan Tidak Terkendali Selain Dengan Senjata Berbahaya Mereka Juga Menggunakan Jebakan Jebakan Mematikan Hingga Pasukan Aliansi Oya Hosen Cukup Kewalahan Karena Memang Mereka Juga Masih Kalah Jumlah Dengan Musuh Fujio Odajima Dan Todoroki Yang Kebetulan Bertarung Bersama Dengan Kekuatan Yang Luar Biasa Membuat Mereka Berhasil Keluar Dari Gedung Sekolah Yang Penuh Jebakan Itu Dan Akhirnya Amagai Dan Beberapa Pembesar Aliansi Musuh Muncul Saat Akan Mulai Pertarungan Eh Tiba-tiba Terjadi Hal Yang Mengejutkan Ya Betapa Terkejutnya Semua Orang Karena Lau Dan Anak Buahnya Dari SMA Susuran Tiba-tiba Muncul Dengan Raut Wajah Serius Lau Mengatakan Bahwa Fujio Adalah Temannya Pertempuran Diawali Dengan Lau Yang Dengan Brutalnya Melumpuhkan Para Musuh Seorang Diri Dengan Hanya Berjumlah Enam Orang SMA Susuran Fraksil Lau Berhasil Mengambiarkan Musuh Sehingga Fujio Odajima Dan Todoroki Bisa Segera Menuju Gedung Olahraga Untuk Menyelamatkan Tsukasa Dan Ternyata Disana Amagai Dan Sejumlah Besar Pasukannya Sudah Menunggu Untuk Menghabisi Fujio Nah Di Tengah Tengah Itu Ryo Maju Dengan Tangan Kosong Dan Yang Dia Hadapi Pertama Kali Adalah Todoroki Sebelum Akhirnya Odajima Juga Ikut Nimbrung Di Saat Yang Sama Amagai Yang Memang Selalu Menjengkelkan Malah Memotong Tali Ikatan Yang Menggantung Tsukasa Untungnya Fujio Lekas Bergegas Untuk Menyelamatkannya Dengan Hanya Berjumlah Tiga Orang Fujio Todoroki Dan Odajima Mampu Membuat Musuh Kewalahan Meskipun Membuat Stamina Mereka Juga Terkuras Cukup Banyak Eh Setelah Itu Malah Muncul Saboten Dengan Wajah Soyes Bersama Beberapa Anak Buahnya Kemunculannya Membuat Darah Odajima Mendidih Karena Saboten Orang Yang Membuat Shidaken Koma Di rumah Sakit Odajima Meminta Kepada Todoroki Untuk Membiarkannya Berduel Dengan Saboten Akhirnya Yang Melawan Ryo Adalah Fujio Sementara Musuh Yang Lain Dihadapi Oleh Todoroki Saboten Dengan Borgol Andalanya Tak Bisa Membuat Odajima Jatuh Bahkan Dia Dibuat Nggak Berdaya Oleh Odajima Dengan Kekuatan Berbalut Kemarahan Yang Luar Biasa Todoroki Yang Dikira Akan Teler Setelah Dibantai Dengan Botol Beling Dan Tongkat Bisbol Berbalut Rantai Ternyata Malah Membalikkan Keadaan Dengan Serangan Brutal Penuh Amarah Dan Yang Paling Mengejutkan Adalah Tsukasa Yang Entah Selama Dia Disekap Dikasih Makan Atau Tidak Yang Jelas Dia Masih Bisa Berdiri Tegak Untuk Melawan Amagai Di saat Yang Sama Di luar Gedung Ada Beberapa Mobil Yang Ternyata Adalah Bala Bantuan Musuh Yaitu Dari SMA Kiri Dengan Gaya Sok Kerennya Mereka Bersiap Membantai SMA Oya Dan Hosen Akan Tetapi Tiba Tiba Sachiyo Ueda Muncul Bersamaan Dengan Kedatangan Mereka Hingga Akhirnya Dialah Yang Menghadapi Bala Bantuan Musuh Itu Seorang Diri Karena Yang Lainnya Sibuk Dengan Pertarungan Lain Pada Akhirnya Aliansi SMA Senomon Dibuat Kocar Kacir Nggak Karuan Karena Aliansi SMA Oya Lebih Kuat Dan Kokoh Serta Tahan Lama Bahkan Balah Bantuan Yang Baru Datang Sudah Dikalahkan Oleh Sachiyo Sebelum Mereka Masuk Kedalam Sementara Itu Suka Sayang Hampir Saja Dibuat Sekarat Oleh Amagai Diselamatkan Oleh Fujio Dimana Saat Itu Juga Ryo Datang Untuk Membantu Amagai Akan Tetapi Saat Ini Hanya Tersisa Sejumlah Kecil Pasukan Amagai Dan Itu Sudah Pada Babak Belur Ditambah Lagi Aliansi SMA Oya Yang Sudah Mengalahkan Aliansi Sinomon Di Luar Gedung Ini Mulai Berdatangan Melihat Penampilan Sangar SMA Susuran Hosen Dan Oya Membuat Pasukan Amagai Ketakutan Dan Kabur Dengan Cepatnya Namun Di Saat Amagai Sudah Mulai Putus Asa Tiba Tiba Tanpa Diduga Ryo Tetap Setia Mendampingi Amagai Seorang Diri Nah Fujio Yang Masih Bisa Berdiri Dengan Cukup Baik Akan Meladeni Ryo Disaksikan Oleh Yang Lainya Pertarungan Penghabisan Itu Membuat Sukasa Lagi-lagi Bertanya-tanya Kenapa Orang Seperti Ryo Mau Mengikuti Amagai Yang Songong Dan Kelmekelin Itu Ternyata Di balik Kesetiaan Ryo Ada masa Lalu Yang Selalu Dia Ingat Bahkan Sampai Akhir Hayatnya Dimana Dulu Sewaktu Kecil Ryo Dan Amagai Adalah Sahabat Baik Dan Kebetulan Ryo Dulu Adalah Anak Yang Lemah Dan Sering Menjadi Bulan-bulanan Para Bocil Berandal Hingga Akhirnya Amagai Dengan Penuh Keberanian Membantai Ryo Lupakan Nah Di Perduelan Ini Awalnya Membuat Amagai Kegirangan Karena Fujio Berhasil Ditumbangkan Namun Ternyata Dengan Sisa Kekuatannya Fujio Kembali Bangkit Dan Melanjutkan Pertarungan Hingga Akhirnya Ryo Gak Bisa Berdiri Lagi Sehingga Pemenangnya Adalah Fujio Amagai Yang Tak Kuasa Menahan Kekesalan Dan Amarannya Mencoba Untuk Menusuk Fujio Dengan Pisau Kecilnya Akan Tetapi Ryo Menghentikannya Dengan Tangisan Penuh Arti Tangisan Seorang Sahabat Yang Ingin Dimengerti Ryo Mencoba Mengingatkan Amagai Tentang Masa Lalu Indah Mereka Berdua Saat Dimana Amagai Begitu Perhatian Dan Baik Kepada Ryo Melihat Ryo Terkapar Gak Berdaya Dengan Mental Yang Jatuh Membuat Fujio Menjadi Motivator Dadakan Yang Memberikan Siraman Rohani Tentang Arti Persahabatan Akhirnya Mendengar Ceramah Nojutsu Fujio Dan Wajah Melas Ryo Yang Ingin Menjadi Teman Amagai Membuat Hati Amagai Tersentak Hingga Akhirnya Meski Dengan Sedikit Gengsi Amagai Menyambut Pertemanan Ryo Dan Mereka Berencana Akan Memulai Lagi Dari Awal Karir Mereka Di Dunia Perbogeman Pertempuran Ini Berakhir Dengan Kebahagiaan Yang Terpancar Bukan Hanya Dari Gengnya Fujio Tapi Juga Ryo Yang Telah Mendapatkan Amagai Sebagai Temannya Lagi Di Luar Satchio Terkejut Melihat Lau Dari SMA Susuran Ikut Membantu Fujio Ya Karena Memang Itulah Salah Satu Kelebihan Fujio Mampu Menjadikan Lawan Menjadi Kawan Dengan Sifat Konyolnya Sebelum Lau Pergi Fujio Meminta Untuk Berduel Dengannya Suatu Saat Nanti Dan Tanpa Disangka Satchio Juga Tertarik Untuk Melakukan Perbogeman Itu Semuanya Menjadi Indah Dan Ceria Setelah Melalui Berbagai Macam Lika-Liku Kehidupan Mereka Akhirnya Bisa Menikmati Indahnya Kebersamaan Di Susuran Akhirnya Kamui Memperlihatkan Wajahnya Yang Diikuti Dengan Tawa Lepas Dari Mercy Sidaken Yang Sudah Sembuh Dan Terlihat Sehat Kembali Lau Yang Menjalani Hari-harinya Dengan Para Bocil Di Panti Asuhan Ya Semuanya Terlihat Bahagia Tapi Di Akhir Kisah Terlihat Fujio Dan Tsukasa Yang Sudah Berhadap Hadapan Dengan Ryo Dan Amagai Nah Karena Fujio Saat Ini Adalah Ning Kimono Atau Orang Populer Untuk Menggergetkan Suasana Tsukasa Meniru Gaya Mercy Saat Dulu Fujio Ingin Bertemu Dengan Lau Yaitu Mengambil Tiket Antrian Yaitulah Kisah lanjutan Dari Hello The Wars Sungguh Memorable Banget Ya Gak Kerasa Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Nonton Hello The Movie Dan Karena Seru Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Mencari Film Pertamanya Yang Ternyata Merupakan Serial Yang Terbagi Menjadi Dua Season Para Karakternya Sangat Kuat Sehingga Mudah Diingat Ditambah Lagi Iringan Musik Yang Berbeda Saat Kemunculan Para Penggawa Sword Mulai Dari Sena Rengokai Ward Raskal Oyako Atau Sma Oya Rude Boys Hingga Daruma Ika Dan Bahkan Sebelum Kemunculan High and Low The Wars Karakter Yang Sangat Melekat Dan Terngiang-ngiang Adalah Murayama Bagi Saya Pribadi Ya Murayama Karakter Seleting Selengean Dengan Gaya Khasnya Menarik Kelopak Mata Bawah Dengan Jari Telunjuk Sangat Keren Banget Dan Entah Kenapa Kata-kata Igozute Merah Yang Paling Ikonik Adalah Saat Keluar Dari Mulut Murayama Bagaimana Menurut Kalian Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Semoga Selalu Terhibur Dan Sampai Jumpa Di Ulasan Film Menarik Lainnya Dari Channel Ini